Intro Hey Sobat, jumpa lagi di Sobat Militer Channel Channel yang mengupas teknologi dan berita militer terkini Pada video kali ini, kami menayangkan tentang sang penantang KCR-60 dari Turki Tapi sebelum dilanjut, support terus channel ini dengan cara subscribe channel ini Agar Sobat semua selalu mendapatkan informasi terkini Rencana pengadaan kapal perang dalam beberapa tahun ke depan tetap mengandalkan pada dua sumber secara paralel Yaitu dari luar negeri dan dalam negeri sekaligus Rencana pengadaan dari luar negeri bukan saja mencakup kapal selam dan fregat Tapi juga meliputi Fast Track Craft atau FAC Pemerintah berencana untuk mengimpor FAC dari luar negeri lengkap dengan sistem senjata melalui fasilitas pinjaman luar negeri Rencana impor FAC mungkin mengejutkan bagi sebagian kalangan karena Indonesia sudah mampu memproduksi kapal jenis seperti FPB-57 dan KCR-60 Salah satu kandidat terkuat untuk mengisi kebutuhan FAC Indonesia tersebut adalah kapal buatan galangan Turki DAIS Shipyards Kenal dengan Guided Muscle Fast Patrol Boat atau GMFPB Kapal dengan displacement 800 ton ini dirancang untuk memilih kecepatan antara 28-40 knot berkat 4 gas turbin engine dan 1 buster gas turbin Dengan panjang 67 meter dan beam 11 meter, GMFPB menggunakan sistem propulsi combine gas and gas dengan 3 unit water jet GMFPB memiliki endurance durasi yang bervariasi tergantung dengan kecepatan yang digunakan dalam pelayaran apakah kecepatan maksimal atau kecepatan ekonomis Untuk mendukung fungsi asasinya sebagai FAC, GMFPB dilengkapi dengan meriam 76mm, close-in weapon system CIWS, dan rudal anti kapal permukaan Terdapat pula 3D search radar, IFF, Wide Area Information System, WAIS, dan Laser Warning System Sebagian besar peralatan elektro-optronik dan combat management system merupakan buatan industri elektronika Turki seperti Havelsan Satu hal yang menarik adalah sampai saat ini GMFPB belum pernah diproduksi karena belum ada pesanan pada DAIS Shipyards Dengan kata lain, GMFPB masih merupakan suatu konsep desain kapal perang di atas kertas Akatan Laut Turki belum menggunakan kapal FAC ini dalam armadanya Namun keberanian Turki menawarkan GMFPB kepada negara lain termasuk Indonesia Menunjukkan bahwa DAIS Shipyard percaya diri dengan konsep desain yang dimiliki Mengingat bahwa impor alutsisa mewajibkan adanya alih teknologi melalui kerjasama industrial Menjadi pertanyaan, apakah akan terdapat paket kerjasama industrial terkait rencana impor GMFPB? Apabila terdapat paket industrial, galangan lokal mana yang akan menjadi mitra DAIS Shipyard? Apakah galangan BUMN? Ataukah galangan swasta? Belum ada informasi detail yang tersedia terkait pertanyaan-pertanyaan tersebut Rencana detail impor GMFPB masih dalam pembahasan antar pihak-pihak terkait di Indonesia dan Turki Satu hal yang pasti adalah Turki bersedia bekerjasama dengan industri pertahanan Indonesia Dalam bentuk kemitraan industrial seperti yang ditujukan dalam pengembangan medium tank harimau hitam Apabila Indonesia menandatangani kontrak pengadaan GMFPB dari Turki Lalu bagaimana performance dan firepower kapal cepat rudal itu dibandingkan dengan KCR-60? Apakah GMFPB akan lebih unggul dari KCR-60? Ataukah KCR-60 lebih unggul daripada GMFPB? Semua itu akan terjawab seiring dengan berjalannya waktu Oke sobat semua, terima kasih telah menonton Subscribe channel Sobat Militer ini agar selalu mendapatkan update tentang berita dan teknologi militer terkini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton